1,000 temple itu akan naik? Maikin Orang! Maikin in trouble Ayo, maikin in trouble Maikin in trouble Maikin in trouble Maikin in trouble Master, maikin in power of Java Maikin in trouble 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 Among Prasetyo, 35 tahun Warga RT3 RW2 Desa Ambal Resmi Kecamatan Ambal Yang juga putra dari dalang ternama Di Kabupaten Kebumen Basuki Hendro Prayitno Melakukan rekaman wayang golek Yang rencananya akan dipentaskan Di beberapa negara Eropa Among Prasetyo yang profesinya Sebagai karyawan perusahaan kapal pesiar PT Yoradam milik negara Belanda Berkeinginan memasyarakatkan Kesenian tradisional asih Jawa Wayang golek menceritakan legenda Yang ada di pulau Jawa Antara lain Roro Jonggrang Candi Prambanan Dan Minak Jingo atau Geger Mocopahit Yang masing-masing berdurasi 12 hingga 30 menit Rekaman dan latihan pementasan wayang golek Dengan menggunakan bahasa Inggris penuh ini Spontan menjadi tontonan masyarakat sekitar Dan menjadi tontonan wayang golek Yang dianggap cukup aneh oleh masyarakat sekitar Keinginan Among Prasetyo memintaskan wayang golek Ke beberapa negara di Eropa tersebut Berawal ketika dua tahun bekerja Di perusahaan kapal pesiar milik negara Belanda Melihat beberapa sajian kesenian dan kebudayaan Dari beberapa negara di dunia Kepada para peserta kapal pesiar Melihat hal itu Among bersikeras harus menampilkan juga Kesenian dan kebudayaan asli Indonesia Selain untuk menghibur Para peserta kapal pesiar Juga untuk mensosialisasikan seni dan budaya Serta wisata Indonesia kepada bangsa-bangsa lain Seperti ini Pak Jadi sebelumnya saya kebetulan Bekerja di luar negeri Dan mendapat kesempatan Untuk Indonesia untuk kru Dan ketika saya pentaskan Ternyata mendapat sambutan Mendapat sambutan untuk pementasan wayang golek Padahal di Indonesia sendiri ini sudah hampir kunah Makanya saya tergerak untuk Membuat iringan yang lebih lengkap Untuk dipentaskan di sana Sekali saya pentas dulu Sampai dari Antartika sampai Artik Saya terus mendapat tawaran terus Sebetulnya sama saja Tergantung penguasaan bahasa Inggris dalamnya Itu wayang goleknya bukan wayang golek Identikan Jawa Barat Sebetulnya ini wayang mena Cuma karena Untuk lebih mudah dimengerti Dan Apa namanya Saya mengambil cerita legenda atau babat Tentang kayak perambanan Supaya sambil mengenalkan wisata di Indonesia Mas Jadi Sekalian Mereka tahu bahwa Di Indonesia itu juga ada legenda-legenda itu Dan rencananya Ada syutingan di sampingnya Tentang candi itu Atau Legenda-legenda itu Lokasinya saya tampilkan Jadi Memang betul-betul ada Ini kapan mau kepentas Rencananya tanggal 10 Mei Saya berangkat ke Itali Sesudah itu Saya sampai 10 bulan Dari Eropa Amerika Terus berputar Kesenian dan budaya asli Indonesia Juga banyak digemari oleh masyarakat Di negara Asia Seperti Jepang misalnya Terbukti pada saat rekaman pentas wayang golek Oleh Amang Prasetyo Datang pula warga Jepang Miki Orita 30 tahun Seorang mahasiswa Isi Surakarta Menyaksikan dan merekam pentas tersebut Miki menyampaikan tertarik sekali Dengan seni dan budaya Indonesia Terutama seni dan budaya Jawa Yakni wayang Miki mengaku Setelah selesai studinya diisi Rencananya akan membuat Satu komunitas di negara Jepang Untuk memasyarakatkan Kesenian wayang kulit Kesenian wayang kulit Terima kasih.